Memasuki awal Ramadan 1437 Hijriah, kenaikan harga daging di sejumlah pasar belum bisa dikendalikan. Harga daging sapi di Indramayu dijual seharga 120 ribu rupiah per kilogram dan cenderung mengalami kenaikan hingga lebaran mendatang. Sementara itu di Tegal, sejumlah pedagang mulai mengeluh karena banyak pelanggan yang tidak berbelanja dengan alasan menunggu daging murah dari pemerintah. Para pedagang daging sapi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada awal puasa ini memasarkan daging sapi lokal seharga 120 ribu rupiah per kilogram. Pedagang tak mampu menurunkan harga daging sapi karena kenaikan harga tersebut sudah terjadi di tingkat peternak dan rumah potong hewan. Kondisi ini turut diperparah oleh terbatasnya stok sapi yang tak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Terlebih saat puasa ini, permintaan daging sapi terus meningkat. Pedagang daging sapi di wilayah Indramayu pesimistis, harga daging sapi tersebut bisa turun saat bulan Ramadan ini. Mereka memprediksi, harga daging sapi akan terus naik hingga ke harga 140 ribu rupiah saat mendekati lebaran nanti. Ini tingkat pemulihan meningkat nggak sih, Mas? Meningkat banget nih, apalagi pembukaan puasa. Berapa persen kenaikan pemulihan? Ya, 80 persen langsung. Nanti perkiraan Mas harganya akan tetap di 120 atau naik lagi? Mungkin belum areha lah, tapi nggak areha antara 140. Sementara itu di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, harga daging bertahan di kisaran 115 ribu rupiah. Kendati harga daging sapi relatif stabil, namun saat ini para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli, akibat banyaknya para pelanggan mereka yang tidak berbelanja. Menurut para pedagang, sepinya penjualan untuk saat ini lebih dipengaruhi oleh adanya informasi terkait rencana pemerintah yang akan melakukan impor daging sapi beku dengan harga 80 ribu rupiah per kilogramnya. Sehingga kebanyakan para pelanggan menunggu datangnya daging sapi impor, yang harganya dinilai lebih murah dibanding harga daging sapi lokal. Jika biasanya dalam sehari pedagang mampu menjual hingga 50 kilogram daging sapi, namun pada hari pertama puasa ini penjualan mereka justru menurun. Sehingga omset penjualan mereka saat ini juga menurun. Ya memang sih daging belum stabil, masih biasa. Kadang-kadang tadi orang mau beli aja katanya berapa bu, 120 saya bilang gitu, nanti kan nawar, nanti di TV aja bilang yang 80 boleh, mulai dari kemarin ya udah boleh di TV aja. Berarti rencana pemerintah menurunkan harga malah bikin kacau ya? Ya, tambah bikin kacau, tambah enggak karuan. Jadi yang mau belinya resah, sayang jualannya bingung. Para pedagang berharap agar pemerintah memikirkan nasib para pedagang kecil. Pasalnya, jika impor daging dilakukan, maka dipastikan mereka akan semakin merugi. Apalagi harga sapi lokal saat ini masih tinggi di tingkat peternak. Kontributor Berita 1, Indra Mayu, dan Tegal, Jawa Tengah.